Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Pada kesempatan kali ini kita masih membahas sebab peluang Yaitu yang akan kita bahas adalah nilai peluang, peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami nilai peluang, menentukan peluang suatu kejadian dan menentukan frekuensi harapan Nilai peluang Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa Nilai peluang selalu berpisar antara 0 sampai dengan 1 Nilai peluang 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi Misalnya seekor kambing melahirkan seekor sapi, itu tidak mungkin kan ya Sedangkan nilai peluang 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi Misalnya matahari terbit di timur sampai sekarang Dalam matematika hal ini dinatisikan sebagai berikut Dimana nilai peluang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 Peluang suatu kejadian Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin Nilai peluang suatu kejadian dinyatakan dalam rumus berikut PK sama dengan NK per NS Dimana PK ini adalah nilai peluang munculnya kejadian A NK adalah banyaknya kejadian A NS banyaknya anggota ruang sampel Jika diketahui Jika diketahui kejadian A komplement adalah bukan merupakan kejadian A Maka PK ditambah PK komplement sama dengan 1 Frekuensi harapan atau FH Frekuensi harapan kejadian A ditulis FH dari N kali percobaan dirumuskan FHK sama dengan PK dikali N FHK ini adalah frekuensi harapan A PK nilai peluang munculnya kejadian A dan N adalah banyaknya percobaan Agar lebih jelasnya kita akan bahas latihan soal Untuk yang nomor 1 Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam Peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah Kita bisa menggunakan rumus peluang Dimana NK per NS Kita harus cari tahu dulu 3 mata uang logam ini memiliki berapa ruang sampel Untuk menentukan ruang sampel dari 3 mata uang logam Kita bisa menggunakan diagram pohon Misalnya seperti ini AG Ini untuk koin yang pertama A, G Kenapa A, G? A itu untuk angka dan G itu untuk gambar Satu logam itu hanya memiliki 2 ruang sampel Yaitu angka dan gambar Nah ini untuk koin yang kedua Disini kita akan mencari tahu banyaknya ruang sampel dari 3 mata uang logam Dan kemungkinan yang akan terjadi Nah disini ada A, A, A Kemudian A, A, G A, G, A A, G, 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 G Nah disini total ruang sampelnya ada 8 Kemudian kita mencari kejadian di mana muncul 2 angka 1 gambar Ini ya 2 angka 1 gambar Ini juga 2 angka 1 gambar Dan yang ini 2 angka 1 gambar Nah berarti NK nya ini atau jumlah kejadian yang memungkinkan muncul 2 angka 1 gambar Itu ada 3 Maka bisa kita cari peluangnya NK nya itu 3 3 per 8 Nah ini adalah Peluang muncul 2 angka 1 gambar Bisa dipahami ya Sekarang kita ke nomor 2 Ada pelemparan 3 mata uang logam yang dilakukan dalam tempo waktu yang sama sebanyak 80 kali Frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka dari pelemparan uang logam itu adalah Nah disini rumus FH itu sama dengan PK dikali N Berarti kita harus cari dulu kejadian peluang pelemparan 3 mata uang logam Di mana muncul paling sedikit 1 angka dari pelemparan uang logam itu Berarti kita disini cari sama seperti tadi ya Kita bisa menggunakan diagram pohon Ini adalah Banyaknya Banyaknya ruang sampel dari pelemparan 3 mata uang ini ada 8 Nah permintaannya disini kita harus cari banyaknya kejadian di mana munculnya paling sedikit 1 angka Berarti ini bisa paling sedikit 1 angka Ini juga bisa ya Kemudian ini juga bisa Ini bisa Ini bisa Ini bisa Ini bisa Maka banyaknya kejadian yang Di mana munculnya paling sedikit 1 angka Itu ada 7 kejadian Nah sekarang kita cari peluangnya dulu Peluangnya itu adalah berarti NK per NS ya NK per NS 7 per 8 Nah karena disini mintanya FH Berarti FH sama dengan PK nya dikali N Berarti 7 per 8 dikali 80 Ini bisa kita coret Jadi 10 10 dikali 7 Ini hasilnya 70 kali Maka frekuensi harapan munculnya paling sedikit 1 angka dari pelemparan 3 uang logam Ada 70 kali Bisa dipahami ya Nomor 3 2 buah dadu di lempar undi peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7 Adalah disini kita bisa menentukan ruang sampelnya dengan menggunakan tabel Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya tabelnya Jika kita melakukan pelemparan 2 buah dadu Maka banyaknya ruang sampel yang akan terjadi adalah 36 Kemudian yang diminta adalah peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7 Nah dari banyaknya ruang sampel ini kita akan mencari dulu banyaknya kejadian yang dimana munculnya kedua mata dadu ini berjumlah lebih dari 7 Oke kita mulai dari ini kolom yang pertama Kolom yang pertama ini kalau kita jumlahkan tidak ada yang lebih dari 7 ya Kalau untuk yang di kolom kedua yang lebih dari 7 ini Yang keluar dimana mata dadunya 6 dan 2 6 dan 2 kalau dijumlahkan hasilnya 8 5 dan 3 6 dan 3 4 dan 4 5 dan 4 6 dan 4 3 dan 5 4 dan 5 5 dan 5 6 dan 5 6 dan 3 Ini ya 2 dan 6 4 dan 6 5 dan 6 6 dan 6 Nah ini kejadian munculnya kedua mata dadu yang berjumlah lebih dari 7 Ada berapa semuanya? Ini ada 15 kejadian Luangnya berarti kita bisa hitung NK Per NS Dimana NKnya ada 15 Per 36 Bisa disederhanakan ya Nah kita bagi 3 15 dibagi 3 5 36 dibagi 3 12 Nah ini adalah peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7 Selanjutnya Nomor 4 Seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur Karena kurang hati-hati 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti Jika sebutir telur diambil secara acak peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah Jadi disini ada 200 butir telur ya Pada satu petinya Kemudian 10 butir ini pecah Nah berarti tersisa 190 butir telur yang ada di dalam peti Nah jika sebutir telur itu akan diambil secara acak Maka peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah Oke disini yang menjadi NS adalah si 200 nya Kemudian 190 ini adalah telur yang tidak pecah tadi ya Maka ini yang akan menjadi NK nya Gitu Nah berapa peluangnya Peluangnya berarti NK per NS 190 per 200 Kita bisa sederhanakan ini nolnya bisa dicoret Jadi 19 per 20 Nah ini adalah peluang terambilnya telur yang tidak pecah Nomor 5 Sebuah kantong berisi 60 kelereng Identik terdiri dari 8 kelereng merah 12 kuning 16 hijau Dan sisanya biru Jika diambil sebutir kelereng secara acak Peluang terambilnya kelereng biru adalah Pada sebuah kantong itu terdiri dari 60 kelereng 60 kelereng ini terdiri dari Kelereng yang berwarna merah kuning hijau dan biru Berarti ada merah Ada kuning Ada hijau Dan ada biru Nah untuk yang merah Ini ada 8 kelereng Kuning 12 kelereng Hijau ada 16 kelereng Sisanya adalah warna biru Berarti disini warna birunya ada 24 kelereng Nah berarti disini kita bisa ambil Banyaknya ruang sampel itu ada 60 ya Karena dari satu kantong ini isinya ada 60 kelereng Kemudian kejadiannya itu yang akan kita ambil adalah yang berwarna biru Warna biru disini ada 24 kelereng Berarti peluang kejadiannya adalah NK per NS NK per NS disini 24 per 60 Kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 12 aja 24 dibagi 12 2 Kemudian 60 dibagi 12 itu 5 Maka 2 per 5 ini adalah peluang terambilnya kelereng warna biru Sampai sini dulu materi kita pada pertemuan ini Mohon maaf jika ada kesalahan Selamat belajar dan semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh